Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Insight ID bersama saya Arsnet dan pada sepulang kali ini kita akan membuat sebuah paper cut design ya jadi desainnya itu semacam seperti potongan kertas yang seperti bisa kita lihat di awal tadi ya ini keren desain terbaru juga di 2020 ya contohnya yang akan kita bikin dengan PowerPoint adalah desain japan ini Jepang ini ya jadi kita akan membuatnya di PowerPoint Oke hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah buka slide baru di PowerPoint saya menggunakan PowerPoint 2019 disini dan untuk awalan pastikan kita ke tab view dan kita aktifkan guides nya ya di sini guides nya kita aktifkan dan setelah itu saya saya udah punya palette color nya disini ya nanti akan saya bagikan juga nanti tinggal download saya di link di deskripsi video ini dan setelah itu hal pertama yang harus kalian lakukan adalah buka slide terus aktifkan widgets nya ya kayak gini oke setelah itu ke Home dan Insert nah di bagian ini kita gunakan yang namanya shapes curve ya kelihatan nah yang ini nih yang curve setelah itu kita buat semacam gelombang tadi tuh yang kayak tadi di gininya dengan cara kalian klik kiri terus di geser mouse nya sampai kelihatan kelihatan curve nya itu menjadi sebuah bentuk nah ini melingkar kayak gini nantinya setelah kayak gini karena bentuknya kurang rapi kita edit shapes terus edit point ya nah di sini kalian bebas untuk mengubah-ubahnya ininya kita delete bisa kalian delete yang enggak perlu seperti ini kalau kita lihat contohnya itu dia buatnya kayak ini ya ada yang rapi ada yang enggak juga gitu jadi pastikan kalau bisa si rapi ya ini kita delete juga nah kita mainkan yang warna putihnya aja biar gelombangnya kelihatan oke setelah kayak gini kita perlu merge the shapes nya sebelumnya tab save format setelah itu kita buat kotak lagi full se-slide ini ya dan kita send to back dulu send to back kita ganti warna apa aja dah nah ini yang kotak tadi kita block dengan ctrl dan yang ini juga yang biru kita block juga yang tadi kita buat setelah itu ke merge shapes dan substract nah ini ya yang substract ini ya nah jadinya dia bakalan bentuknya berubah seperti ini kalau kurang rapi kita bisa rapikan lagi kembali kayak gini-gini kita biarkan aja setelah itu kalian bisa add point juga nih jadi kalian bisa menambahkan point untuk ngedit ngedit lagi nah seperti ini setelah itu kita kasih warna dulu deh ini udah saya rapikan jadi warnanya tinggal kita pakai yang ini nih caranya yang tadi tuh dengan cara klik shapes nya setelah itu percep field dan eyedropper nah kayak gini setelah itu kita copy paste aja kita copy paste setelnya setelnya copy ya jadinya ada dua kita perkecil dan kita ubah warna warnanya nah kayak gini dan send to backport atau send to backd nah setelah itu rotate nya kita ganti biar berubah gitu dia nah oh sebelumnya kita pasang shadow nya dulu biar otomatis nah ke tab format yang tadi kita delete dulu ya terus ke shadow shadow disini kita shadow option paling bawah dan disini kita gunakan yang tengah ini nih tengah setelah itu kalau kita lihat disini dia shadownya itu berapa persennya tas parah nya 75 size nya 95 blur nya 20 kita samain aja ini 75 size nya 95 blur nya berapa tuh blur nya 20 20 kayak gini hasilnya nanti ya untuk warnanya biarin warna shadow nya warna hitam ya agar kita terlihat seperti bayangan gitu lah bayangan fotong kertas nya itu baru kita bisa copy paste nah disini kayak tadi tuh terus send to back biar agak beda ya kita bisa edit point lagi agak dibedakan biar apa ya biar lebih bagus lagi kalian bebas berekspresi untuk edit point nya ya karena pasti nggak akan sama setiap orang oke setelah itu kalau udah jadi begini ya tadi lagi kita copy paste lagi ya kita apal kecil lagi nah disini kita ganti warna dulu oke oke nah setelah itu kita rotate aja deh biar beda kita send to back nah disini kita edit set lagi deh nah kayak gini dan setelah itu kita copy paste lagi sampai ada berapa layer nya ini kalau kita bikin ada 5 ya berarti ya 1 2 3 4 5 oh iya benar ada 5 kita ganti warna dulu terus send to back nah setelah itu kita rotate aja biar agak beda lagi tinggal kita edit shape tinggal kita edit point nah ini kita agak jauhin biar item nya nah kayak gitu setelah itu kalian mau edit apanya terserah ya oke oke kayak gini yang terakhir masih ada lagi oh masih ada jadi yang terakhir itu yang paling belakang agak kecil ya nah dikecilin lagi kita rotate lagi aja flip vertical ke horizontal terserah yang penting beda ya sama yang tadi kita bikin kita save fill dan kita warna warna ini oh ini warnanya bukan itu jadi background nya tadi ini warna yang paling depan itu warnanya ini terus warna yang kedua ini warna ketiga adalah ini keempat eh salah keempat itu yang agak coklat kelima itu orange nah kurang lebih begini ya kita edit shape dulu deh biar agak rapi kalau kita lihat contohnya itu dia juga gak rapi ya itu juga yang kita bikin juga itu juga yang kita bikin juga oke kurang lebih begini ya kalau kita lihat full screen nya nah begini atau kita grup semua kalau mau di kecil perbesar jadi lebih gampang tinggal kita rapihin beberapa ya oke setelah itu kita buat yang kayak apa nih namanya pernak pernik lah gitu jadi kayak gini ini di ungroup dulu tadi ya di ungroup dan setelah itu bikin kayak gini ini bulatan terus yang paling depan kita block sama yang biru ini setelah itu di subscribe ya ini kita perkecil aja deh nah jadi kayak gini nah setelah itu lagi juga sama yang ini juga kita subscribe aja kayak tadi oke jadi menghasilkan seperti ini oke selanjutnya tinggal kita cari nih icon icon atau gambar-gambar yang berhubungan dengan jepang kalian bisa langsung ke flighticon.com ya setelah itu kita login dulu kalau belum punya akunnya kalian bisa register dah karena saya udah punya akunnya jadi tinggal login oke disini udah login setelah itu tinggal kita cari dengan keyword japan nanti dia bakal banyak yang keluar tuh yang pertama kita akan cari adalah gunung fuji dia yang berhubung dengan gunung fuji ada gak kalau kita tulis aja deh fuji ya disini ada yang berbayar ada yang enggak kita pakenya yang gratisan aja ya kalau seperti yang dicontoh yang mana ya oh ini oh bukan oke kita gunain yang ini ya kita klik yang spg kita download kalau misalkan kalian menggunakan powerpoint 2019 itu dia bisa di edit lagi spg nya ya kalau 2016 gak bisa kalau udah ke download tinggal kita ke folder downloadan ya nah disini ini japan nih tinggal kita copy paste atau kita tarik kesini Oke nah karena kita menggunakan gunung kunyinya doang kita convert to shapes dulu lalu kita ilangin yang gak perlunya deh oke awannya sama buletan merahnya karena kita gak menggunakannya ya ini jika kita ilangin aja dan tinggal kita rapi nah kayak gitu ya setelah itu kita perbesar dan kita ini kita rapi dulu dengan edit set edit point oke kalau udah rapi tinggal oke kayak gitu kalau untuk warna terserah bebas ya kalau ini karena patokannya ini kita ganti warna dulu warna biru oke birunya bisa kita naikkan lagi jangan deh birunya kita mau color aja nah udah birunya ini aja deh setelah itu kita send to back biar ke belakang nah kayak gitu jadinya biar dia ke belakang setelah itu kita cari apa lagi ada beberapa gambar ya jadi kalian tinggal nyari aja dengan keyword japan yang berhubungan dengan jepang ya disini misalkan kita cari tulis japan dulu nah disini nah disini banyak nih kayak yang tadi tuh yang kita bikin kita butuh yang namanya a gate berarti ya atau yang kayak gini nih jangan yang ini deh yang gampang di ini aja di edit edit oh ini deh kita download sb nya lagi kita kumpulin dulu aja deh icon nya japan terus terus apa lagi yang berhubungan dengan jepang ya oh ini kastil kastil gini nih setelah itu ada apa lagi tokyo tower ya kan kita tulisnya disini tokyo nanti dia bakal keluar yang berhubungan dengan tokyo disini nah kan banyak kita download yang ini aja spg nya kita download kalian boleh download png nya aja langsung ya kalau misalnya gak mau di edit edit lagi gitu setelah itu ada makanan atau tulis aja nih food japan nah disini ada sugesting nya food japanis kita cari ramen ya karena yang biasanya kita kenal di jepang itu ramen kita download aja langsung yang ini gimana ya oke ramen ini satu dan sushi oke ya kan karena sushi itu identik sama jepang download download oke selain itu selanjutnya apa sakura ya nih ada sakura disini jadi tinggal kita tulis sakura download disini banyak berbagai macam kita pakai yang paling ujung aja nih spg nya kita download klik download nanti saya akan kasih link nya juga ya sama attribute nya juga nih sekarang kita download gratisan jadi kita harus pasang attribute nya juga oke disini tinggal kita udah download semuanya oke nah ada flower sushi ramen kita masukin aja satu satu dulu oke nah yang ini kan kita perlunya gate nya doang ya jadi yang gak perlu kayak gunung puji ini kita hilangin aja nah setelah itu kita bisa ganti warnanya kalau misalkan di powerpoint 2019 kayak gini nah tuh kan kita bisa ganti warnanya setelah kita rotate aja setelah itu send to back send to back oh ini kita send backward terus bring forward ya biar dia ke depan nah kayak gini setelah itu kita masukin yang ininya lagi ini apa oh castile oh salah ini castile bukan ini kalau warnanya kayak gitu agak susah kita cari yang bener-bener flat ya kalau itu kan kayak flat line art kita cari yang flat klik aja ininya nah disini ada sugesti lagi nih nah ini yang ininya nih kita download nah setelah itu kita masukin aja deh yang japan 4 tadi ya nah karena saya mau nya warna merah jadi kita convert to shape dulu setelah itu kita ganti warnanya yang ini nih menjadi warna merah 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 tadi ya nah kayak gitu cakep kan kita perkecil kalau ini taruh dimana kalau untuk tata letak bebas ya kan bisa taruh dimana aja ini kita kecilin dulu bring forward kita rotate dulu nah terus setelah itu kita send to back kita send to back bring forward bring forward sampai ke depan nah kayak gitu kurang lebih dan setelah itu apalagi masih banyak ya japan 2 apa nih oh ini yang tadi japan 3 oh ini tokyo tower tokyo tower nya kita kita panjangin nah kita taruh di dekat gunung fuji nya terus setelah itu kita send backward send backward aja bring forward ya jangan terlalu belakang dia karena kan dia icon nya gitu icon nya tokyo nah kayak gini setelah itu kita masukin lagi nih makanan-makanannya ramen gak usah di edit-edit deh kalau gitu eh makanannya oke tinggal kita send to back bring forward kayak gini dah setelah itu tadi makanannya lagi masih ada sushi ya sushi nya motor mana nih eh sushi nya kalau disini taruh di oh disitu kita taruh disini aja mana nih agak full juga nah disini deh kita send backward send backward rotate nya nah kayak gini nah kayak gini yang terakhir yang terakhir adalah apa tadi yang terakhir sakura flower ini untuk eh apa hiasan nya karena kan ya seperti yang kita tahu identik juga sama jepang kita send backward aja ini kita send backward juga biar dia kena shadow nya ya bikin 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 jadi tiga send backward nah kayak gitu kalau kita lihat keseluruhannya jadinya seperti ini ya jadi kayak paper cut gitu setelah itu setelah itu apa yang kita perluin tadi ikon ikon yang tadi saya lupa ya ikon ikon yang tadi kita block semua setelah itu kita gunain kecuali yang gunung puji nya deh eh gunung puji juga deh semuanya setelah itu kita ke set shadow atau tadi tuh ya tadi kayak gini jadi tinggal klik ininya shadow shadow kayak tadi eh ininya 75 ini 95 dan ininya 20 samain aja semua oke jadi semuanya punya shadow tinggal kita kasih teks japan misalnya nah disini kita taruh tengah ya japan kasih warna putih dulu deh kalau disini saya gunainya phone apa nih lejardin dekalista kalian bisa download aja atau kalian bisa pakai phone yang lain gak harus sama kok japan japan nah untuk warna warnanya kontras biar ketahuan ya atau biar keliatan gitu kita format disini ke text effect glow nah glow nya ini kita glow option nah nanti wal muncul settingan lagi setelah itu ini shadow kita tutup dan warnanya warnanya itu sampe nama yang kuning ini aja atau yang oren biar agak keliatan deh oren deh nah kayak gini dan size nya itu berapa ya 7 aja size nya 7 kita bikin kayak gantungan gitu dah dari sini ke sini kita ganti warna warnanya apa tuh ya oh warna putih ya dan line nya kita kasih tadi kayak glow nya tadi tuh kita kasih berapa ya 6 7 6 aja terus sebentar ini kok ada petunjuknya kalau ada petunjuk kayak gini kalian bisa ganti ya oh ini n nya nih kita ganti jadi nah send backward oke kayak gitu tinggal kita copy paste lagi kita taruh disini send backward aja lagi send backward nah terlalu lebih kayak gini ya temen temen ya jadi desain paper cut itu kayak potongan kertas bisa di desain di powerpoint juga gimana nih keren gak keren kan oke terimakasih karena telah mengikuti tutorial kali ini jangan lupa like comment dan subscribe dan share juga ke temen temen kalian yang ingin belajar powerpoint lebih dalam terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.